Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT Raja Namrud yang hidup sekitar tahun 2275 sebelum masehi sampai tahun 1943 sebelum masehi Juga biasa disebut dengan Namrud bin Kenan Adalah salah satu seorang raja yang memerintah Mesopotamia kuno Kini dikenal negara Iran Yang memiliki gelar Maikti Hunter Yang berarti pemburu yang hebat Atau pemburu yang perkasa Karena kehebatannya dalam berburu Nama lengkapnya adalah Namrud bin Kenan Binkus bin Ham bin Nuh alaihissalam Atau juga beberapa pendapat Raja Namrud bin Kus bin Ham bin Nuh Selain itu beliau diberi gelar Dewa Batkus Atau Dewa Anggur Dan juga diberi gelar Dewa Matahari Namrud sendiri merupakan kata jama' yang memiliki pengertian Mari berontak Namanya tercatat dalam Taurat, Injil, dan kisah-kisah Islam Pada zamannya Namrud merupakan seorang raja yang cerdas Namun kecerdasannya itu membuatnya bersikap sombong dan takabur Dan sehingga ia mengaku menjadi ateis atau sebagai Tuhan Usahanya selalu mendapatkan tantangan hebat dari Nabi Ibrahim alaihissalam Namanya terkenal karena usahanya sebagai pendiri menara Bibel Sejarah asal usul si Namrud Ayah Namrud adalah Kus Yaitu cucu Nabi Nuh alaihissalam Sedangkan ibunya adalah Semiramis Ibunya pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya Konon sehari setelah berhubungan intim dengan suami Ramis Ayahnya meninggal dunia Oleh karena itu Saat Namrud lahir Ia tidak mempunyai ayah Ibunya adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana Setelah ia lahir Konon dia tidak pernah disentuh oleh manusia Dan Namrud dianggap anak yang suci Ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan Ketika ia dewasa Ia menjadi seorang yang tampan Dan ibunya cemburu dengan teman wanitanya Karena itu Semiramis Menikah dengan Namrud Yaitu anaknya sendiri Ah Tapi cerita tersebut berbau cerita Issa Iliat Yang tidak bisa diyakini kebenarannya Wallahu'alam Hanya Allah SWT yang tahu Pencapaian Prestasi Raja Namrud Setelah menjadi raja Namrud telah dianugerahi dengan daya intelektual yang tinggi Dan menjadi ahli dalam berbagai bidang Seperti seni desain Matematika dan ilmu falak Dia telah menemukan sistem seksagesimal Seksagesimal ini adalah sistem angka dengan basis 60 sebagai dasarnya Sistem ini berasal dari bangsa Sumeria kuno pada abad ketiga sebelum masehi Diturunkan ke Babylonia kuno Dan masih digunakan dalam bentuk yang dimodifikasi untuk mengukur waktu, sudut, dan koordinat geografis Dalam penemuan tersebut Raja Namrud membagi lingkaran ke 360 derajat Selain itu dia menetapkan bahwa satu hari dibagi menjadi 24 jam Setiap jam ke 60 menit dan 1 menit ke 60 detik Menurut dia hari dimulai pada waktu tengah malam Dan bukannya pada matahari terbenam seperti yang dipercaya oleh kaum sebelumnya Di samping itu Namrud ini mahir dalam perhitungan matematika dalam konstruksi bangunan-bangunan besar Jembatan, kuil, istana, dan bendungan Antara lain kontribusinya adalah konstruksi sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Iopets Dialah yang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar Burund Clay sebagai bahan bangunan Bahkan Namrud terkenal sebagai arsitek menara Bebel Yaitu bangunan pencakar langit yang pertama di dunia Sayangnya sebagai seorang ateis Dia telah menyalahgunakan kemampuan itu untuk menyesatkan rakyatnya Antara lain menggunakan ilmu falak Untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib Seperti horoskop dan meramal nasib File mystery File mystery atau kiromancy ini adalah Klaim dari karakterisasi dan ramalan masa depan Dengan cara mempelajari garis tangan Yang juga dikenal sebagai membaca garis tangan atau kirologi Praktek tersebut ditemukan di seluruh dunia dengan sejumlah variasi kebudayaan Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak perlu Tuhan Karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya dengan sendiri Selain itu ia membangun banyak bangunan dan berhala yang megah dan indah Agar manusia kagum dengan kehebatan ciptaannya sendiri Menara Bebel yang berarti pintu gerbang yang sempurna Merupakan kuil dimana pendeta-pendeta memuji Namrud Tujuannya dibangun adalah untuk menaikkan sebuah bangunan yang mampu mencapai kayangan Menurut kitab tarikh rusul wal muluk Sejarah para rasul dan raja Pada abad ke-9 oleh ahli sejarah islam terkenal yang bernama At-Tobari Menara tersebut telah dihancurkan oleh Allah SWT Awalnya para pendahulunya menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Suryani Tetapi ia si Namrud memecahnya ke 72 bahasa yang berbeda Akibatnya mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain Dan tidak dapat melanjutkan pembangunan menara tersebut Ia Namrud ini juga sangat meminati ilmu sihir Dan menggunakannya untuk mempengaruhi pikiran rakyat Konon Tapi ini pendapat yang tak bisa dipegang loh ya Dia mempelajari ilmu tersebut dari dua malaikat Harut dan Marut Yang pernah disebut dalam Al-Quran Selain itu Namrud telah memulai suatu era yang baru Dimana manusia memandang rendah pada Tuhan Rakyatnya tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan demi Tuhan Karena baginya Tuhan yang gaib adalah lemah Orang-orang di bawah pemerintahannya Bisa mengikuti nafsu manusia seperti berpesta Seks bebas Arak dan segala kemungkaran yang lain Oleh karena itu Namrud diberi gelar bakus atau dewa anggur Karena ia mabuk dengan keduniaan Ia juga mengklaim dirinya Tuhan Karena sebagai seorang manusia Dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain Dibandingkan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri Kedatangan Nabi Ibrahim Pada satu malam Raja Namrud bermimpi melihat bintang yang terbit dari barat Semakin tinggi ia naik Semakin terang bintang itu bersinar Sehingga ia sampai ke zenit Dimana ia menerangi seluruh alam semesta Setelah terbangun Raja Namrud pun memanggil penasehatnya dan menceritakan mimpinya tersebut Nasihat itu memberitahu Bahwa ada beberapa tafsiran untuk mimpinya itu Tafsiran mimpi tersebut antara lain Akan lahir seorang anak dalam setahun Anak itu akan dilahirkan di Faddam Aram Anak itu akan menjadi penghancur batu berhala Anak itu akan membuktikan kepalsuan Raja Namrud Anak itu akan menyebarkan agama bahwa Tuhan yang Esa ada Dan darinya akan lahir keturunan-keturunan para nabi dan awliat Nabi terakhir dari keturunan ini akan membawa agama Yang ibarat bintang di zenit Yaitu menyinari seluruh alam semesta Akibat anak ini Raja Namrud akan mati secara dahsyat Dan menurut cerita lainnya Namrud bermimpi melihat seorang anak melompat dan masuk ke kamarnya Kemudian merampas mahkotanya yang dibakainya Lalu menghancurkannya Setelah mendengar berita ini Namrud menjadi gelisah Dia sadar bahwa anak ini akan membawa pada kejatuhannya Dengan segera Raja Namrud mengirim bala tentaranya ke Faddam Aram Penduduk lelakinya telah dipisahkan dari istri-istri mereka Wanita-wanita yang mengandung dibunuh Raja Namrud juga mengeluarkan perintah Bahwa siapa yang melahirkan anak akan dibunuh bersama anaknya Setelah satu tahun ia mendapat pertanda Bahwa anak itu akan dilahirkan Ia mencurigai Azhar Yaitu orang yang paling dipercayainya Karena Azhar pernah diizinkan untuk memasuki kota tersebut Meskipun begitu Azhar menampiknya Dan istrinya juga tidak menunjukkan tanda-tanda hamil Namun ia tidak mempercayainya Dan menugaskan seorang tentara untuk menjaga istri Azhar Setahun telah berlalu Dan tentara Namrud telah dikeluarkan dari kota Faddam Aram Hakikatnya istri Azhar ini hamil Tapi dia bisa menyembunyikan kehamilannya sampai kelahirannya Kepatian Raja Namrud Alkitab Injil tidak pernah menyatakan tentang pertemuan Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim AS Bahkan ada jurang tujuh generasi antara mereka berdua Namrud sebagai cicit Nabi Nuh AS Sedangkan Ibrahim 10 generasi setelah Nuh Lihat kitab Genesis Pasal 10 ayat 11 Namun Aurat dan Al-Quran menggambarkan peperangan Antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim AS Sebagai satu konfrontasi hebat antara kebaikan dan kejahatan Atau lebih spesifik lagi Monotisme melawan togut dan penyembahan berhala Namun Menurut sumber Yahudi Raja Namrud sempat bertawabat sebelum ia meninggal Tetapi Di dalam tarikh-tarikh umat Islam Mempercayai bahwa ia tetap dengan pendiriannya sebagai Tuhan Sampai akhir hayatnya Allah menurunkan ribuan nyamuk Atau serangga yang halus Senjata buatan manusia yang paling hebat pun Tidak mampu menepis serangan makhluk yang kecil ini Dalam beberapa menit Mereka telah menembus kulit tentara Raja Namrud Dan membunuh mereka dengan dahsyat sekali Namun Ia Namrud berhasil melarikan diri Tetapi nyamuk itu telah masuk ke otaknya Konon Selama 40 hari dan 40 malam Ia tersiksa karena otaknya ditusuk-tusuk oleh nyamuk itu Dalam waktu tersebut Nabi Ibrahim sering mengunjungi dan memberi dakwah kepada beliau Namun Beliau Namrud tetap mengklaim dirinya sebagai Tuhan Akhirnya Ia si Namrud memanggil orang suruhannya Untuk mengambil sebatang besi yang besar Untuk memukul kepalanya Agar sakitnya hilang Setelah beberapa menit kepalanya dipukul-pukul Beliau Namrud memerintahkan orang suruhannya Untuk memberikan pukulan yang paling kuat Dan ini telah membawa pada kematian Raja Namrud yang lalim itu Kemudian nyamuk tersebut merangkak keluar dari telinga beliau Maka berakhirlah kehidupan seorang Raja Takabur Yang mati akibat serangan nyamuk yang kecil Demikian kisah ini semoga bermanfaat Wallahu a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih